Pada saat kita menganalisa seseorang ini, ternyata kita tidak menemukan. Nah itu dari sisi itulah kita tahu bahwa unsur kejiwaan itu sangat, kebencian kan termasuk kejiwaan juga ya, sangat mempengaruhi fisi kita. Ternyata energi itu menyumpuk di bagian tubuh kita, di tubuh kita di bagian tertentu. Bisa seperti itu, dan yang saya temukan pada saat itu adalah kebencian yang ada di sini. Akhirnya kita ajak ngobrol, kita cari unek-uneknya, kita coba untuk mengorek. Akhirnya dia menciptakan secara keseluruhan, ternyata dia benci terhadap suaminya sendiri. Kembali ke kekuatan pikiran, apa pentingnya kita selalu berpikir positif, berkata-kata positif dalam kehidupan. Itu akan mempengaruhi kehidupan kita. Pikiran positif, apa yang ada dalam pikiran kita itulah yang akan terjadi. Dan sering juga muncul dalam pikiran kita itu yang seperti orang katakan itu, virasat ya. Sebenarnya itu isyarat ya, satu isyarat bagi kita. Kadang-kadang kita itu mengabaikan hal itu. Nah itu karena kita tidak mengenal. Nah dalam cikung nantinya itu kita bisa membedakan itu. Mana yang isyarat yang bisa kita percaya, dan mana hanya pikiran sebagai melamunkun, melamun pun kan itu pikiran. Suatu hal sebagai melamunan, atau ini suatu isyarat. Nah itulah kadang-kadang kesulitan dari praktisi. Kadang-kadang kalau menemukan hal itu, kita ada kesulitan. Seperti misalnya saya katakan bahwa mas ini nantinya, jangan kesana, nanti saya tidak berani mengatakan nanti akan terjadi sesuatu. Jangan kesana, sebaiknya. Nah, sebenarnya saya dalam pikiran saya kalau anda kesana, akan terjadi sesuatu. Kalau saya katakan, mungkin anda bisa mengatakan saya gila ini orang. Nah, lebih baik saya sendiri yang berusaha agar anda tidak kesana. Nah, itu akan berjalan dengan sendirinya. Dengan sering berlatih, maka pikiran kita pun akan menuju ke titik kebijakan. Itu dengan meditasi, energi kita seimbang, pengendalian antara lima unsur, kesedihan, emosi amarah, apa namanya, kegembira, sedih, dan haru. Nah, itu akan seimbang, sehingga akan memunculkan pikiran bijak. Jadi, tidak ada yang dimatikan. Tidak ada yang dimatikan. Usur sedih tidak boleh dimatikan. Usur amarah tidak boleh dimatikan. Tapi, dilakukan diseimbangkan, sehingga berfungsi pada tempatnya. Tetapi, kalau misalnya di dalam diri kita itu, ketika kita menghadapi problem, persoalan-persoalan kehidupan, kadang kan ada yang dominan. Bisa dominan, tenang, relax, santai. Tapi, ada juga yang dominan selalu mengedepankan emosi, marah-marah. Nah, apakah kemudian, ketika marah-marah, emosi itu mendominasi sikap kita saat menghadapi masalah, apakah itu akan mempengaruhi keberhasilan dan kesusahan seseorang? Ada efeknya tidak, kira-kira? Nah, itulah. Yang kita berusaha kendalikan itu kan di situ. Karena kita tahu, marah tanpa, apa namanya, tanpa ada pikiran bijak, bisa digabahkan. Nah, sekarang misalnya, Anda sudah punya istri kan? Nah, melihat saya bergandengan dengan istri Anda. Yang muncul apa? Marah. Nah, marah kan? Itu bukan pikiran bijak. Seharusnya, Anda datangi saya. Kenapa kok menggandeng istri saya? Padahal, niat saya itu, membantu istri Anda. Habis jatuh, nggak mampu jalan, akhirnya saya gandeng. Nah, di situ. Kita tempatkan marah itu. Jadi, kan, marah kalau kita umbar berjumpa, berarti kan merugikan kita juga. Dan juga merugikan orang lain. Iya. Kalau marah itu muncul, langsung, oh, istri saya datang, langsung aja dipukul si laki. Jadi, kurang bijak. Nah, itu kurang bijak. Itu kita munculkan pikiran bijak mana, emosi, setiap emosi itu, kan, amarah, senang, bahagia, dan sedih. Itu kan, bagian dari emosi, ya. Nah, itu menyeimbangkan. Berarti pelatihan cikung ini, tidak bisa instan, ya, Pak Isam? Ini berkelanjutan, berproses terus-menerus. Berkelanjutan terus-menerus, gitu ya. Tapi dari awal kita akan memperoleh hasilnya. Dari awal latihan, kita akan memperoleh. Contohnya, Pak? Konkretnya, Pak? Hasil yang diperoleh? Yang diperoleh dalam latihan pertama aja, kita bisa merasakan, ada kenyamanan dalam sisi fisik, ya. Dalam sisi fisik ada kenyamanan. Kemudian, dalam latihan itu, kalau seperti, kita berolahraga, ya. Terus, apa namanya, seperti aerobik, kata-kata. Setelah latihan, mungkin badan kita, jarum semua, katanya orang Jawa, ya. jarum, manu, pegel semua, kepinggiatan. Kalau kita, dalam pelatihan cikung, karena ada keseimbangan disitu, antara statis dan dinamisnya, setelah latihan fisik, kita latihan, meditasi, untuk kejiwaan kita, nah itu, setelah hatihan itu, kita merasakan kebugaran, sampai besok pun, kita akan merasakan kebugaran. Nah, itu dari sisi fisik, ya. Nah, jika kita berkelanjutan, disitu, akan terasa sekali, apa yang ada, yang kita derita itu, akan beraksur-aksur berkurang. Dan itu, banyak yang, menerima manfaat itu. Pak Isam, dulu kan di Petro Kimia, enggak gampang lho Pak, masuk Petro Kimia itu, sebuah perusahaan PUMN, itu rahasianya apa, dari dulu kok, sehingga bisa, diterima, atau bisa dibilang, jadi orang dalam konteks, rahasia dalam hidup, itu rahasianya apa, bisa dibagi-bagi Pak? Ya, itu ya, ya, itu hanya penuh rasa syukur saja, dan saya dulu, saya dulu aja, hanya coba-coba saja, ada pengumuman penerimaan, saya ngelamar, yang pasti, saya tidak terbebani, saya tidak harus diterima, dan ini benar, saya tidak harus diterima, saya berikhtiar, kalau memang ini, jalan saya, insya Allah, dan saya waktu itu, terakhir mendaftar ya, dari ribuan, dan nomor terakhir, dan Alhamdulillah, nomor saya itu selalu ada, dan akhirnya sampai masuk, dan disitu ya, karena memang, bukan keinginan ya, sehingga, mungkin masih muda dulu ya, masih ada egonya, kenapa saya kok diterima, sehingga diterima, kan saya bisa, masih bersenang-senang, dengan teman-teman, akhirnya saya terikat, dengan aturan-aturan perusahaan, prinsip kehidupan, atau prinsip hidup, yang dijalani Pak Isam, pakai apa, prinsipnya apa, kira-kira, menjalani kehidupan itu, secara simpelnya sih, sebenarnya itu, praktis, ya, praktis, namun, tetap menjaga, tetap bahagia, kita, menjalin hubungan, terutama saya berteman ya, teman itu merupakan harta, bagi saya, kekayaan saya, itu adalah berteman, teman-teman, jadi kita bersosialisasi, kemudian, menghargai orang lain, kalau kita bisa, saya tidak mengharapkan, bisa dihargai oleh, yang bersangkutan, tapi, Alhamdulillah, Insyaallah, saya akan dihargai oleh orang lain, nah, itulah kebahagiaan, ya, saya, dan saya, raga-raga di sini, sering, banyak orang lain, yang ada di sini, jarang keluarga, keluarga saya kan jauh-jauh semua, ada yang di NTB, ada yang di Jakarta, jadi justru saya, harta saya itu, kekeluargaan itu, oke, dalam konteks memberi, Pak, terkadang, banyak orang ini, dengan banyak memberi, itu, banyak keajaiban, keajaiban yang datang, di dalam hidupnya, berbagi kepada sesama, nah, itu keluarga, tetangga, maupun teman yang baru dikenal, apakah ada pengalaman-pengalaman, seperti itu, yang dilami oleh Pak Isam? kalau proses memberi, saya, enggak pernah, mengingat-ingat ya, apa yang saya beri ya, kalau yang saya terima, sangat banyak sekali, senyum pun itu, sudah merupakan kebahagiaan, bagi saya, saya sangat bersyukur, makanya tadi saya katakan, apalagi dalam sisi yang lain, banyak banget, saya alhamdulillah, kalau setiap, ada suatu perisian, suatu pengalaman, yang memang, berat bagi saya, pasti ada solusi, kalau boleh menerka-nerka, ini kira-kira, efek dari apa ya, padahal aku sendiri, sudah enggak ada, jalan keluar, tapi tiba-tiba kok ya, ada, kira-kira gimana? saya pernah, saya di Gersi itu, tinggal di rumah sendiri, sendiri, terus, suatu hari, dua tahun yang lalu, itu, saya makan, makan, ada makan ketan ya, saya enggak tahu, mungkin karena kebanyakan, makan ketan itu, ternyata, dada saya jadi, panas gitu, panas, panas, hampir enggak tahan, nah, secara enggak sengaja, ada teman saya datang, dari Semarang, kalau teman saya datang, dari Semarang ya, main ke rumah, ngobrol, 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 sambil saya menahan, panas ini, karena dia nginep, saya suruh istirahat, dia istirahat, saya jempalitan, kesakitan, malam dia bangun, dia lihat saya, sebetulnya belum tidur gitu, akhirnya saya ngaku, kalau kondisi saya, akhirnya dia mencoba turut tangan, dia mencoba membantu saya, memasakkan air panas, sebagainya macam, sampai pagi enggak bisa, saya dibawa ke dokter, dibawa ke dokter, dia harus pulang hari itu, ya ditinggal dokter, harusnya, nah, itu, enggak disengaja, itu hal yang memang, enggak, 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 seadanya saya tetap sendiri, saya enggak bisa buat apa-apa, nah, hal-hal seperti itu kan, suatu ajaibah juga, ya itu mungkin, ya Allah lah yang ngatur, Pak Isam, kalau anak muda-muda gitu, kalau ditanya, rumus sukses di masa depan, itu sebenarnya apa saja Pak? Yakin, ya, dan yakin, saya pada kemampuan diri sendiri, dan, Alhamdulillah, saya itu tidak pernah, atau tidak ingin, merasa lebih dari orang lain, itu sebenarnya, dan saya harus tetap, walaupun saya bisa, kalau ada orang lain, saya anggap lebih bisa, saya anggap, saya akan mengatakan, saya tidak bisa, saya harus belajar dari beliau, banyak orang ketika memiliki kelebihan tertentu, terus kemudian, keakuannya muncul, akhirnya, dikultuskan, orang-orang banyak yang taklit pada dirinya, Pak Jendengan memandang hal seperti itu, bagaimana? Nah, itu yang justru yang saya hindari, pengkultusan, sangat membebani, membebani diri, akhirnya kita, menjadi, seperti, sepertam gap, gitu ya, ada dikotomi, memaksakan diri, untuk menjadi, kehendak, orang yang mengkutuskan kita, akhirnya, kita tidak ada, kita tidak ada kebebasan, ya kan, jadi, diri kita sendiri hilang, jadi, bukan diri kita sendiri lagi, itu yang saya tidak mau, dan itu memang, banyak sih kita temui, ya, kita tidak perlu sebut sobat-sobat, dan itu memang dicari, saya tidak mau hal itu terjadi, jadi, pada saat saya, dalam pelatihan dulu itu, saya justru menciptakan kader-kader, kader-kader, kita banyak ngobrol, dan saya sering tidak datang, sering tidak datang, ya, rekan-rekan, teman-teman lain yang melanjutkan, kaderisasi, kaderisasi, jadi, yang saya tonjolkan di sini, bukan, personilnya, tapi justru, ilmunya, dengan, ini manfaat ilmu, bukan manfaat dari personilnya, siapapun dia, siapapun dia, bukan figurnya, siapapun dia, pembawahnya, ya, mungkin ilmunya positif, ya, itu, 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 untuk menghindari pengkultusan, ya, nah, dengan mungkin, karena, hal seperti itu, jadi, praktisi-praktisi yang lain, terhadap saya, ya, biasa saja, jadi, tidak ada pengkultus, bebas, itu manjanya, tetap, ya, masalah manjanya, tidak laki-laki, perempuan kita berguruh, apa adanya, saya juga, tidak beban, ya, saya harus tampil, bagaimana, misalnya, kiai harus tampil, dengan, atribut kiainya, saya, biasa saja, banyak anak-anak, tinggal di sini itu, ngapain itu Pak? Oh, sementara ini, kan, apa namanya, sedang mengerjakan, di atas, harapan saya itu, ini juga, keinginan teman-teman, untuk nantinya, bisa, kumpul lagi, seperti, beberapa tahun lalu, karena, kita kan, enggak bubar, sebetulnya, tapi karena, dan sekarang juga, sudah banyak, sudah pensiun, sudah merasakan, apa namanya, manfaat cikung, ini, dulunya seperti itu, lagi mengulang kembali, iya, 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 siap, jadi saya siapkan, ya, sekedar kumpul, untuk beberapa orang di atas, oke, sebenarnya, kalau misalnya, sudah saya tanya, soal teknik cikung, dan lain sebagainya, untuk, perjalanan menemukan, Tuhan, atau perjalanan spiritual, sendiri, bagaimana, Pak Isan? saya Haji, karena muslim, ya, tidak bisa dikaitkan, dengan cikung, kalau cikung, itu bisa di, lakukan oleh, semua agama, namun, dalam, melakukan itu, juga, kita, mengawali, lah, mengawali, dengan, dengan doa itu, dengan harapan, bahwa Allah, meriduhi, apa yang kita lakukan, dan itu pun, kita lakukan, sesuai dengan, agama kita, masing-masing, kalau diri, pribadi saya, sendiri sih, ya saya menjalankan, Insya Allah, saya berusaha, menjalankan, sesuai dengan, aturan, yang ada di Al-Quran, Al-Quran Hadis, Pak, yang paling susah, dalam hidup ini, kan, kita itu terkadang, masih menyimpan, kebencian, kebencian, terhadap, orang-orang yang tidak cocok, dengan kita, padahal, setahu saya, itu justru menjadi, penghalang, ya, penghalang kita, sama Tuhan, harusnya kita, di level tertentu, bisa mencintai, siapapun, tanpa syarat, meskipun, kemudian kita dibenci, itu gimana, Pak, caranya biar gitu, ya, sebenarnya, kalau, kebencian, ya, kebencian itu, sebenarnya itu, merusak diri, benar, merusak diri, saya pernah ada pasien, ini, share pengalaman, waktu itu, saya sedang praktek di Bogor, ya, di Bogor, ya, dia mengeluh, di pinggangnya, di pinggangnya ini, sakit sekali, sakit sekali, nah, disitu, kemudian, kita kan, praktek si jikung, ya, pada saat, menganalisa, penyakitnya itu, kita tidak menemukan, apa-apa, kita tidak menemukan, kalau, dia itu penyakit organ, masing-masing orang itu, dia akan merasakan, bahwa, ada organ tertentu, yang, diderita, gitu ya, kekurangan energi, atau kelebihan energi, nah, pada saat, kita menganalisa, seseorang ini, ternyata, kita, kita, kita tidak menemukan, nah, itu, dari, sisi itulah, kita tahu, bahwa, unsur, kejiwaan, itu sangat, kebencian kan, termasuk kejiwaan juga, sangat mempengaruhi, fisik kita, ternyata, energi itu, menumpuk, di bagian tubuh kita, di, di tubuh kita, di bagian tertentu, bisa ya, kayak gitu, bisa seperti itu, dan yang saya temukan, pada saat itu, adalah energi, kebencian yang ada di sini, akhirnya, kita ajak ngobrol, kita ajak ngobrol, kita cari unek-uneknya, kita coba, untuk mengorek, akhirnya, dia menceritakan, secara keseluruhan, ternyata, dia benci terhadap, suaminya sendiri, kita mencoba, mengajak dia untuk lapang dada, menerima, apa, gimana, kita mengingatkan, proses pacarannya dulu, gimana dia, proses, flashback ya, ya flashback kembali, kayak safe healing, gitu ya, ingatlah, gitu, kebahagiaannya, gimana, dia, apa, menikmati bulan madu, bisa enggak saya artikan, bahwa kebencian itu, akan mengantarkan kita, pada penyakit-penyakit gitu, benar, betul ya, depresi, kebencian, bahkan iri hati pun, iri hati pun, itu akan, akan terjadi, dengki sama orang, dengki, iri hati, bibit-bibit penyakit, bibit-bibit penyakit, nah, dan itu, dalam, masuk rasa tidak syukur, gitu lah ya, Gersuloh gitu ya, Gersuloh, Gersuloh akan melemahkan kita, kenapa, kenapa perasaan-perasaan itu, kan sebenarnya, kayak-kaya, paradoks gitu, berbeda kan, urusan rasa sama, fisik gitu kan, beda, tapi kenapa, kok bisa begitu ya, Pak ya, nah, sekarang kita balik, seperti perasaan itu ya, sekarang kita balik, ada, misalnya ada takut, takut apa kira-kira, Pak, ada resahkan, misalnya, ketakutan itu ada di depan Anda, apa yang kita, yang ada rasa, kita, takut kegelapan, misalnya, di depan kita, ternyata ada kegelapan, ada gelap, yang kita rasakan biasanya, akan berdebar-debar, apa yang berdebar-debar, hati, jantung, nah, kemudian, lepas dari itu, kita lanjurkan lagi, tambah takut lagi, ada bahkan orang yang sampai terkencing-kencing, nah, jadi, unsur kejiwaan, itu bukti, sebagai, sebagai, apa, bahwa ada pengaruh terhadap, organ-organ kita, dengan pengaruh organ itu, akan menumbuhkan suatu penyakit, nah, pada saat kebencian, pada saat kita benci sama seseorang, setiap kita melihat orang itu, mendengar namanya pun, itu akan ada reaksi, imun, kita tutup, terus, ada, ih, ruasanya, nah, itu mengaruh seluruh organ kita, itu dari, dari sisi rasa, itu bisa kita rasakan, makanya ada orang yang usianya sudah sepoh banget, kondisinya buta, tapi karena, anaknya jadi pejabat, secara ekonomi sudah selesai, usianya, semangat hidupnya masih, masih ini, masih luar biasa, masuk luar biasa, berarti perasaan, pikiran, keyakinan itu juga mempengaruhi usia seseorang, betul, betul, nah, disitu juga di Mucikung dikatakan, cuman saya enggak, mungkin, tidak 100% percayanya, ada yang mengatakan bahwa, dengan mempraktekkan di Mucikung itu, kita mempengaruhi usia, sementara di, karena kita kan usia sudah, tapi, dari sisi lain, sebenarnya itu, kita wajib, menjaga usia kita, kalau saya mengartikan itu, panjang usia itu, adalah, umur kita, yang bermanfaat, misalnya, kita, memiliki usia 70 tahun, kalau 40 tahun, kita di tempat tidur, raja kesakitan, dalam kondisi, fisik yang tidak berdaya, itu kan, enggak ada manfaatnya, berarti, usia kita kan, cuma 30 tahun, gitu, tapi saya termasuk, percaya, seorang yang percaya, apa yang, disampaikan teman-teman, dengan, cikung itu, memperpanjang, usia begitu, karena saya, meyakini bahwa, takdir itu, tetap manusia, bisa, ikut, mengintervensi, terhadap takdirnya sendiri, sendiri, entah, berapa persen, karena, jika kemudian terus, ya tidak bisa, semuanya tergantung, takdir Tuhan, usiamu, nanti, habis, di usia, 85, misalnya, tapi kalau kemudian, orangnya nekat, membunuh diri, selesai juga, makanya Allah kan, Tuhan kan tidak, menunjuk, eh kamu akan hidup, sekian kan tidak, karena itu rahasia Allah, gitu, nah sementara, kita harus menjaga usia ini, bagaimana, agar tetap, bisa berjalan dengan, baik kan gitu, benar juga, dengan kita, dengan organ yang, apa namanya, yang, berjalan, sesuai dengan, apa, energinya, ya, dengan, fungsi yang tetap, stabil, gitu, otomatis, insya Allah, kita bisa berumur panjang, gitu kan, itu semacam, ikhtiar, dan kewajiban kita, untuk menjaga hal itu, dan kalau kita duduk-duduk, terus makan lemak, terus, samar jaringan, bunuh diri, tapi, poin, nggak mungkin, nggak mungkin kita 70 tahun, dengan makan lemak terus, kan ya, tapi, poin terpentingnya, dari dialog kita ini, Pak Ishan, bahwa, setiap manusia itu, merupakan produk, dari pikirannya sendiri-sendiri, benar, mengelola pikiran sendiri, dan yakin pada diri sendiri, jadilah diri sendiri, ketemu lagi, kenapa ya. Terima kasih